Kreativitas musisi-musisi Indonesia memang seakan tak ada batas, terlebih untuk musik koplo yang belakangan seakan sudah menjadi langganan untuk digunakan di sound-sound tiktok dan sebagainya. Beragam lagu mulai dari lagu-lagu mellow, lagu barat, dj, bahkan lagu kartun pun banyak yang digubah menjadi koplo. Namun di tengah maraknya fenomena koplo ini, Raja Dangdut yaitu Roma Irama sempat memberikan larangan keras terkait karyanya. Roma Irama melarang lagu-lagunya dijadikan koplo oleh siapapun. Jangan koplokan lagu-lagu karya Roma Irama. Nah itu, saya pernah bikin itu. Itu maksud saya tadi. Ya, artinya Anda mau membuat koplo itu hak asasi Anda. But, go ahead. But, tapi jangan karya saya dikoploin karena jadi rusak. Jangan koplokan lagu-lagu karya Roma Irama. Saya pernah bikin statement itu. Membuat koplo itu hak asasi Anda. Tapi, jangan karya saya dikoploin karena jadi rusak. Kata Roma Irama saat berbincang dengan Alvin Adam yang kemudian diunggah ulang oleh Instagram Lambe Gossip. Alasannya, Roma Irama menilai bahwa dengan mengubah sebuah lagu menjadi koplo akan berpengaruh pada esensi dari lagu tersebut. Nah, misalnya kalau lagu Dawah dikoploin. Lagu Melo dikoploin. Jadi, sense of musicnya kan jadi rusak. Apalagi, setiap karya yang sudah ia buat memuat pesan-pesan yang tentunya harmonis dengan nada, lirik, dan aransmennya. Oleh karenanya, jika sebuah lagu yang katakanlah memuat pesan dakwah di dalamnya diubah menjadi koplo, maka isi pesan tersebut dikhawatirkan justru tidak tersampaikan. Oleh karenanya, sekali lagi ia menegaskan untuk tidak membuat karya-karyanya menjadi koplo. Silahkan berkoplo-koplo dia, tapi jangan koplukan karya Roma Irama. Itu aja. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.